10 potret Nopek Novian beli Honda CR-V Sampai rumah langsung mobil mandi kembang Arif Novianto atau Nopek Novian merupakan komika yang semakin sukses di dunia hiburan tanah air Berkat kesuksesannya itu, pria 27 tahun ini sudah bisa membeli mobil baru secara cash Tak tanggung-tanggung, mobil yang dibeli adalah Honda CR-V Hal ini terlihat dari video yang diunggah di channel Youtube Nopek Novian yang bertajuk Alhamdulillah Bisa Beli Mobil Kepengenan Ma'e Pa'e Keturutan Suwonsupotisodoyo Yang tayang pada Jum'at 3 Februari Selain itu, membeli mobil ini juga merupakan keinginan orang tuanya Terlihat juga bahwa ibunya sampai terharu dan gemetar ketika mobilnya datang Ketika sampai di halaman rumah, mobil tersebut langsung mandi kembang Nah berikut ini sederet potret mobil baru Nopek Novian Mobil antar pakai truk towing Honda CR-V tiba di kampung Nopek Tampilannya gagah banget Sang pacar nemenin calon mertua Mobil sudah parkir di halaman rumah Serah terima mobil Mobil mandi kembang Syukuran tembar koin Peluk mobil baru Impian jadi kenyataan Livi Renata sebut dirinya muak dengan netizen yang kerap kali menjodohkan dirinya dengan Gabriel Prince Untuk diketahui, dalam unggahan Youtube Fujian, Livi Renata secara terbuka mengungkapkan kekesalannya terhadap netizen Lantaran, netizen selalu menghubungkan aktivitas Livi Renata dengan aktor Gabriel Prince Livi Renata menceritakan pernah ada di kondisi yang tak nyaman ketika ditanya oleh netizen seputar Gabriel Prince Dalam tayangan Fujian, Livi Renata mengatakan Waktu itu aku sempat makan sendiri karena teman kes lagi sibuk Mereka pada bilang Dulu waktu Livi satu proyek sama Prince selalu ditemenin Kata Livi Renata Lebih lanjut, Livi Renata melanjuti kata-katanya Terus aku kayak Apa? Kapan aku kelihatan sedih? Aku kan lagi makan dan menikmati waktuku sendiri Tutur Livi Renata Livi Renata tak habis pikir dengan netizen yang seolah-olah tutup mata dengan kondisi yang sebenarnya Sebab, Livi Renata seringkali menyebutkan bahwa dirinya dan Gabriel Prince Tak memiliki hubungan khusus, hanya berteman Sebagaimana diketahui, Livi Renata pernah dipasangkan dengan Gabriel Prince pada film perdananya yang berjudul Love In Game Love In Game merupakan film drama-roman Indonesia yang telah tayang pada September 2022 lalu Film Love In Game menjadi debut perdana Livi Renata yang sekaligus menjadi peran utama Livi Renata beradu akting dengan Gabriel Prince, Russell Florencia, dan Julian Jacob Atas dasar itulah, kedekatan Livi Renata dan Gabriel Prince menjadi sering disorot oleh netizen Bahkan tak sedikit dari netizen yang menginginkan Livi Renata dan Gabriel Prince untuk berpacaran Namun rupanya, hubungan Livi Renata dan pria yang lebih muda 2 tahun darinya tersebut tidak lebih dari seorang teman Livi Renata sendiri tak nyaman kalau dirinya dijodohkan dengan Gabriel Prince Berdasarkan keterangan melalui unggahan Fujian, Livi Renata mengaku merasa menjadi wanita buruk ketika disandingkan Dulu itu ada yang bilang sama I, kok kalau dishipin sama Ropek marah Tapi kalau diship sama Prince gak marah gitu Jadi I waktu diship sama Prince juga sempat kesel karena selalu menjadikanku si julek, si sedih, si julek, si pemarah gitu Kata Livi Renata Selanjutnya sebelum mendapat kesempatan untuk bermain film, Livi Renata dikenal publik lantaran keviralan pengalaman yang dimilikinya Dimana Livi Renata pernah menceritakan bahwa dirinya bekerja part time di sebuah kafe Meski hidup dalam kelimang harta, Livi Renata bekerja karena ingin mendapatkan pengalaman baru Bahkan Livi Renata kerap kali dijuduki sebagai salah satu crazy rich di Indonesia Menariknya, Livi Renata dikenal sebagai wanita yang ramah dan tak pernah pamer Oleh karena itu banyak dari netizen yang tertarik dengan sifat yang dimiliki oleh Livi Renata Tak heran jika sepanjang tahun 2022, nama Livi Renata masuk dalam 10 daftar pencarian nama terpopuler di penelusuran Google Indonesia Di sisi lain, biasa imut, Livi Renata pancarkan aura beda Kalau tampil berani dengan gaun seksi dan meka bold Biasa dan dan imut, Livi Renata tampil berani dengan gaun seksi dan riasan bold Potret Livi dengan penampilan berani itu disebut pancarkan aura berbeda Aktris sekaligus lapgram cantik, Livi Renata belakangan kembali menyita perhatian warganet Pasalnya, Livi yang dikenal imut dan kalem mendadak memancarkan aura berbeda Aura beda, Livi terpancar usai dirinya melakukan pemotretan dengan penampilan berani Livi memakai gaun seksi berwarna merah, ia juga merias wajah dengan makeup semi bold Livi tampil beberapa kali berpose seksi, ia tampak canggung dan tampak luas Kalau berada di hadapan kamera, dengan rambut terurai panjang Seki Livi bag model profesional juga mencuri perhatian netter Pas sedikit yang mengaku takjub dengan penampilan berani Livi kali ini Gila Livi cantik parah, seru, seru netizen, cantik sekali, at Livi Renata Wajahnya mewah banget Seorang netizen juga mengomentari Livi yang didilai mempunyai paras mirip Wendy Walzer Ex istri Reza Ara Beneran, Livi mirip banget sama Wendy Walzer Cantik? Comment at emo Sementara itu, sosok ibu Livi yakni Susana Raharjo juga tak kalah menyita perhatian netizen Pasalnya, para wajah ibu Livi kerap dikomentari mirip seperti aktris Korea Selatan Tak heran, Livi mewarisi kecantikan sang ibu unda Ibu unda Livi juga kerap mendapat pujian soal sikap bijak dan kerja kerasnya sebagai ibu tunggal Susana Raharjo dipuji sebagai ibu yang hebat, usai berhasil membesarkan Livi seorang kiri Sopir pribadi Livi Renata, Rowan, belak-belakan mengungkap dipercaya untuk memiliki kunci kamar majikanya Dengan akses kunci kamar tersebut, Rowan mengaku sering keluar masuk kamar Livi Renata Saya kan bawa kunci, dirumah kan gak ada orang, keluar masuk kamar sudah biasa Tutup sepir pribadi Livi Renata dilunsur dari Youtube Tema Indonesia pada Sabtu Menurut Rowan, dirinya dipercaya oleh keluarga majikanya untuk memegang kunci kamar Livi Renata Karena sudah dianggap keluarga Karena emang sudah dianggap keluarga sih dari dulu? Sembungnya Kendati demikian, Rowan menegaskan bahwa dirinya tidak sembarangan masuk ke kamar Livi Renata Melainkan untuk kepentingan tertentu Dari kecil kebiasaan susah bangun aja kalau mau sekolah Ujarnya Rowan mengatakan dirinya keluar masuk kamar Livi Renata untuk membangunkannya sebelum berangkat sekolah Bangun, udah jam 6, kan masuk sekolah jam setengah 7 Belum tentu dibangunin dia langsung bangun Pengkasnya Sementara itu beberapa netizen terus memberikan respon dan komentar yang beragam Livi emang kocak, tapi sopan dengan orang yang lebih tua walaupun sopir Tulis seorang netizen Dasarnya Livi emang orang baik Balas netizen lain Sopirnya lucu banget Kata netizen lainnya Lewat foto seksi yang diunggahnya di media sosial Instagram Selebgram cantik Livi Renata kembali menuai banyak pujian dari netizen Dalam foto yang diunggahnya di akun medsos Instagram At Livi Renata Baru-baru ini Gadi Jakarta 26 Maret 2002 tersebut nampak terlihat seksi Bagaimana kaum Adam tak terkesima Selain memamerkan kecantikan wajahnya Livi juga memperlihatkan kemolekan tubuhnya yang hanya mengenakan bra berwarna hitam Pujian dan komentar nakal Netizen pun bermunculan pada foto selebgram yang juga terkenal di dunia ekspor tersebut Aku gak ngezoom asli Cetuk at Arief Setiawan Kok gak pulang-pulang ke Indonesia sayang Pas saya harus nyusul ke Australia Kata at Nijmeki Livi pernah makan karedok leunjangga Tanya gigih gala Kamu cantik Ujar netizen lain Makin menawan Celetuk at Rifkot Stantei Kira-kira cuma segini ya Adik-adik segini Ungkap Syahrul Mali Gak bosenin Cantik ya Ujar at Zaka Sensasional Ucap at Video Slow Sensasional Ungkap at Video Slow Tga Diketahui akhir-akhir ini Livi digantrungi publik Bukan hanya karena kecantikannya Namun karena kepolosannya yang kerap Dia perlihatkan setiap kali hadir Pada sejumlah acara talk show Di beberapa acara TV swasta Dan podcast selebritis Akhirnya Nopek Novian beli mobil CRV Dapat salam dari sang adik Nopek Novian Livi dan Atta Komentari postingan Nopek Novian di Youtube Kongrets Nopek So happy for you Seperti diketahui Aktris sekaligus Youtuber Livi dan Atta Bersahabat dengan Komika Nopek Novian Kedua juga sering membuat konten Youtube bersama Jika menilik postingan Youtube channel mereka masing-masing Ada banyak video kolaborasi Antara Livi dengan Nopek Saking dekatnya Banyak yang menyebut jika hubungan Nopek dengan Livi Layaknya kakak dan adik yang saling melengkapi satu sama lain Tak hanya Livi Sang mama Susanar Harjo Juga nampaknya sangat senang Anaknya bersama dengan Nopek Buktinya Nopek dan mama Livi ini Baru saja bertemu dan menggunggah Momen pertemuan tersebut Di media sosial masing-masing Seperti inilah Momen kebersamaan antara Nopek Novian dan mama Livi Renata Ditemukan oleh Livi Renata Di rumah opa Livi Selain untuk berkenalan Pertemuan tersebut juga Dalam rangka membuat konten Q&A Untuk Youtube Livi Renata Pada pertemuan pertemanya tersebut Nopek terlihat disambut hangat oleh mama Livi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!